Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas materi pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau MSDM BK Untuk instrumen utama dari MSDM, ini berkaitan dengan spesifikasi jabatan Yang isinya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, ijazah, judul, pelatihan, referensi, dan masa kerja Kemudian ada masalah utamanya yaitu kurang dapat berukur, sulit untuk dapat objektif Untuk perhatian kompetensi sendiri adalah kemampuan manusia yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif, dan tetap Sebetulnya ditemukan secara nyata untuk pembedakan antara mereka yang spes dan biasa-biasa saja di tempat kerja Karakteristik dasar manusia yang dari penelaman nyata nampak dari perilakunya Ditemukan mempengaruhi atau dapat diperlukan untuk mempertilankan tingkat performansi di tempat kerja Karakteristik dasar manusia yang dapat diperlukan untuk mempertilankan tingkat kerja Di sini nampak ada lukunan kompetensi Ada mobil bumu S dan lingkaran terpusat kompetensi Untuk modal bumu S di sini ada yang nampak dan tersembunyi Untuk yang tampak terlihat dari karya perilaku, pengetahuan, keterampilan Kemudian yang tersembunyi ada sikap, karakter, motivasi, bekat, dan lingkungan Kemudian ini untuk lingkaran terpusat kompetensi Ada burka di luar kemudian P Ada di dalamnya lingkaran yang lebih kemarin tua Ada burka S dan N Dan yang terakhir ada di tengah, itu adalah burka B, M dan R Jenis kompetensi dan kompetensi di sini Antara lain karya, penyanyi, artis, pengetahuan, insultan, siku, kaksir Penampilan, pilot, kata Kemudian untuk berlaku ada kaksir, operator, bekat Ada penerima tamu, motif ada sales, bahkan ada tester Kemudian untuk metode identifikasi kompetensi Yang pertama ada profesional, rata-rata Kemudian dimensi kompetensi, dan profesional yang sukses Untuk plastifikasi kompetensi di sini, untuk kompetensi umum atau soft generating kompetensi Ada 20 kompetensi umum modal Spencer yaitu 1993 7 jenis kecerdasan Thomas Armstrong 1993 Kemudian untuk kompetensi bidang atau hard competence yaitu ada keterampilan, bidang pendidikan, kewenangan, dan profesi Definisi dari MFDM BK sendiri adalah serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan secara optimal Mulai dari reklaman seleksi, penentukan, pemeliharaan, dan pengembangan Serta terminasi dengan memanfaatkan informasi kebutuhan kompetensi jabatan Dan tingkat kekumpul kompetensi individu secara terintegrasi untuk mencapai pertimbangan sesuatu organisasi Kemudian di sini ada kerangka MFDM BK Ini yang pertama adalah seru terorganisasi Kemudian misi bukti, bukti, strategi, nilai, dan budaya Ini misi terkait kompetensi umum dari tadi yaitu soft, wajib, dan tipis Kemudian ada kan wajib yang berbeda juga Kemudian ada aspirasi pegawai Untuk komponen utama MFDM BK Yang pertama adalah kumusan kamus kompetensi organisasi Kebijakan organisasi untuk MFDM Fungsi-fungsi MFDM BK Kebutuhan kompetensi jabatan Kemudian kompetensi pegawai Dan yang terakhir ada sistem informasi MFDM BK Ini untuk kamus kompetensi organisasi Yang pertama berkaitan dengan visi miti Kemudian ada strategi, tujuan, berang, bisnis Kemudian di sini satunya ada nilai dan budaya, perilaku, perbiasaan Ini semua akhirnya berkuara pada kompetensi wajib Kemudian aplikasi MFDM BK Yang pertama berkaitan dengan spesifikasi jabatan Jalur karir jabatan Pelatihan persenjangan Tanda prestasi Bentuk bagi Maupun yang lain Untuk Yang lain Selanjutnya ada Seleksi dan penempatan Kebutuhan pelatihan individu Penilaian prestasi Dan konsultasi karir Serta masih ada yang lain Untuk pengukuran kompetensi Di sini Kita lihat Ada referensi dari profesional Atau stand data Siku tes Pelancara Atau popular Event interview Kemudian penilaian 360 derajat Profesional Marginal Atau likert Dan biodata Di sini ada segitiga Atau piramida Yang berisi terkait Tingkatan dari manajemen Yang pertama ada Yang paling atas ada Tingkatan manajemen puncak Kemudian di bawahnya ada Manajemen latihan Kemudian ada Manajemen tingkatan penyawas Atau supervisor Ini Termasuk yang Tak terkait Menajemen bawah Kemudian Yang terakhir Ini adalah Pelaksana Untuk proses assessment center Yang pertama ada Nomination Atau position performance Kemudian ada Paper Paper Error field class Di sini Ada trait Personality Dan motif Kemudian Improvement simulation And work plan Kemudian ada Role play And leaderless Booth discussion Ada interview Yaitu behavior Event interview Controlling The content Disposition Kemudian Yang terakhir Ada Sistem MSDM Buka terkadu Dimulai Dari yang tengah Berisi internet Informasi Yaitu Coba jebatan Kompetensi Yang dibutuhkan Individu Kompetensi Yang dimiliki Kemudian Di atasnya Ada performansi Ada pelatihan Dan pembangunan Ada seleksi Kemudian Ada evaluasi Dan job design Ada jalur karir Perencanaan Suksesi Ketelutnya Dan yang terakhir Ada kompensasi Oke Demikianlah Materi kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih